oke guys bertemu lagi di channel kita di channel manual di kali ini kita buat video mengatai Honda Valios 60 jadi ini motor baru ya teman teman baru jalan 2 bulan dan kilometer baru 1054 km dan boro boro mau motor baru dan belum pernah diganti oleh sama sekali jadi cerita singkat kemarin kita ke mall ya ke mall pakai motor ini gak bisa masuk ke mall kecuali parkir di luar mall ya karena dia belum keluar plat dan STNK oke kalau dia udah keluar STNK atau plat misalnya kita keluar STNK jadi kan di bagian park tempat masuk mall itu kan dia ada penunggu apa namanya yang kasih kartis itu dia bisa masuk tapi setelah kita keluarkan dia bayar parkir 2000 dan platnya gak ada kalau plat yang gak ada kan sementara si pengawas tukang parkir kan kasih yang namanya STNK dia kasih STNK karena ada aturan baru kemungkinan besar jadi gak bisa keluar jadi itu ada kena denda kalau gak saya ada 25 ribu kena denda karena motor gak lengkap STNK sama BPKB belum keluar STNK sama platnya belum keluar nah gimana bang kalau ada STNK tapi BPKB nya gak dipasang ya bisa aja karena di bagian kasih kartis 2000 itu kan ada yang namanya pembayaran gctv lah ibaratnya kamera jadi dia platnya itu kena sensor jadi langsung kita kasih kartisnya aja gitu ini jalan yang jelek teman teman kita lagi ada di traju ya kita ingin cerita singkat dulu mengenai motor baru jadi bagi teman teman yang tinggalnya di kota bagaimana sih supaya meskipun motor kita baru tapi masih bisa kita masuk ke mall gitu itu sih sebenarnya bisa aja kita masuk ke mall tapi dengan cara parkir di luar tapi kan kalau di parkir di luar kan gak aman motor teman teman ya makanya dari itu karena ini motor masih 2 bulan ya sekitar 1 bulan lagi lah BPKB nya ini baru keluar teman teman ini kita jalan santai ya jadi sih kalau menurut aku sebaiknya kalau masih motor baru ibaratnya itu kasih aja kan ada tuh plat sementara ek-ek tuh itu adalah plat sementara untuk motor baru jadi kemungkinan besar kartis yang dikasih itu tinggal bayar 2 ribu aja itu sih menurut pendapat aku sih tapi karena ini motor baru dan gak ada dapat surat plat sementaranya ya ya itulah gak bisa masuk kecuali kita parkir di luar kalau di luar kan gak aman ya itulah ini jalannya kecil kalau udah di traju lagi ada preferan jalan teman-teman kalau ini ada traju ya jadi gitu ya kecuali mal-mal yang biasa tempat parkirannya biasa-biasa aja gak ada tukang parkir di bagian lobbynya itu sih kemungkinan besar sih bisa aja kita parkir tanpa bayar kayak diramaianan dia bahas tinggal bayar gitu aja tapi kalau kayak mal-mal bagus mal-mal besar itu gak bisa ya teman-teman itu kita bisa keluar tapi kita kena denda 25 ribu karena STNK gak ada plat PPKB gak ada jadi gitu untuk sementara sih kita gak bakal main-main kemol palingan kalau mau jajan di daerah dikulis aja sih itu aja kecuali kita pakai motor ayam kalau pakai motor ayam sih otomatis kita gak kena denda 25 ribu oke jadi begini aja dulu mengenai video kita ya tentang Travario 360 atau motor kalian yang baru enggak cuma motor Vario doang mobil baru juga kalau BPKB nya belum keluar dan STNK nya belum ada belum bisa masuk ke mall oke sampai jumpa video service ya bapak oke kita ada di Tayan total km nya di 2070 trip 70 51 km per liter jadi lumayan nirit lah tapi agak boros di Honda PC ini nah kita lihat setelah road trip lihat sedikit kotor tapi gak kotor-kotor amat sih sedikit lah kotor memang ya memang jalannya memang ban lumayan bagus memang lumayan wih tuh berlubang kalau api jatuh sana mati nih kelihatannya keren oke nanti sampai ke Pontianak berapa km per liter mati